Selamat datang, kami ucapkan kepada Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kuantan, Segini. Bapak Bupati, Bapak Ibu, Cicik, Tuhan, Tuhan, dan Puan-Puan yang kami melihatkan, acara kita lanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua IKKSI Kota Dumai kepada Ibu Haji Raja Donal Fitri Ilahi SKM MSI kami persilakan. Terbang tinggi burung ketitiran, hingga memakan padi jerami, mumpung masih suasana lebaran, warga IKKSI dan Bapak Bupati Kuansi bersilaturahmi. Ambil sehelai permadani, indahnya terbuat dari balu, sambil kita bersilaturahmi, terobat juga hati yang rindu. Maksudnya rindu ke Kampung Halaman. Apulai Pak Bupati membawa kontingen satu tim randai. Jadi Deta Dungar Randai Yadong, keluarlah dari segala pelosok gang warga IKKSI, Bapak Bupak ini di Barung Hotel Desuri. Tepuk tangan dulu untuk IKKSI Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Bupati Kuantan Singini, kemudian yang kami hormati Bapak PJ Segda Kuantan Singini beserta Ibu. Selanjutnya dari DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD Kuantan Singini, Bapak Bapak para Kepala Perangkat Daerah beserta Ibu yang berhadir pada acara kita siang hari ini. Kemudian para Kepala Bagian, Camat, Lurah, Kepala Desa yang juga beserta Ibu yang berhadir pada acara kita hari ini. Dan kemudian yang kami hormati sekaligus kami banggakan seluruh tokoh masyarakat paling lama cerdik pandai para penasehat IKKSI Kota Dumai serta Bapak-Bapak yang bertugas sebagai pengurus kampung IKKSI Kota Dumai serta yang kami cintai pengurus IKKSI Kota Dumai yang hadir pada acara kita ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT dimana atas perkenannya pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di Barung Hotel Dezuri ini dalam serangkaian acara audiensi sekaligus halal-halal Bupati Kuatan Singini dan Rompongan dengan seluruh warga IKKSI Kota Dumai selanjutnya salawat beririn salam tak lupa kita hadiahkan kepada jenjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW dengan melapaskan Semoga dengan memperbanyak selawat ini kita mendapatkan syafaat beliau kelahi amin Bapak Bupati serta beserta rompongan serta hadirin undangan lainnya yang berbahagia pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dimana dengan waktu yang bertempatan dengan helang kami di Kota Dumai ini yaitu pelaksanaan MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau kita Bapak Bupati menuangkan waktunya untuk bersilaturahmi melakukan audiensi dengan Bapak Ibu warga IKKSI yang ada di Kota Dumai kita tahu jadwal Pak Bupati dan rompongan juga sibuk dengan agenda acara cukup padat tapi tetap karena sudah sampai di Dumai ingin bersilaturahmi bertatap muka dengan Kito Disiko Bapak-bapak, monde-monde, abang, kakak, Adia Sadonyo yang berasal dari Kuansing walaupun KTP-nya, KTP Dumai jadi Pak Bupati ini cukup support ya cukup mendukung IKKSI kita di Dumai ini mulai dari pelantikan di Gedung Megah ini juga kita pelantikan kemarin sekarang halal bihalal sudah disupport lagi jadi kita harus mengimbangi bagaimana Pak Bupati men-support kita dan bagaimana pula strategi kita IKKSI Dumai ini bisa men-support pemerintah Kabupaten Kuansing dalam segala lini pembangunannya dan hal-hal yang bisa kita bantu oleh keluarga IKKSI Mbak Apu Oleh Siwai Rasonyo? Ya Baik Bunya Bori Topo Tangan untuk Pak Bupati Awas dan Rombongan kemudian Pak Bupati dan Rombongan kami mohon maaf mungkin pada pelaksanaan halal bihalal pada hari ini ataupun silaturahmi yang kita beri nama audiensi ini banyak hal-hal yang kurang pada tempatnya karena warga IKKSI ini Pak Bupati banyak yang mendapatkan pekerjaan musiman karena helat MTK ini kok indu-indua, monde-monde awa banyak yang tak berprofesi jadi set memasak, berjualan kadang ada yang tak pakai keteringan jadi sebenarnya kemarin ada yang warga sebagian Mbak Apu Oleh kan iyo kok ragunya kami kan membuat acara halal bihalal Pak Bupati tapi di raso solidaritas merasa sekampung, sehalamat Alhamdulillah baru melaikon waduh nah IKKSI mudah-mudahan dengan support yang sedemikian rupo dengan dukungan yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Kuansi melalui pemerintahan Pak Bupati saat ini makin berjaya ke depannya makin solid makin terbilang di kota hitaman ini jadi ya Pak bersaing juga dengan IKK yang lain ada ya 12 Kabupaten Kota yang punya persatuan juga termasuk IKKSI nah memang Pak Bupati kami di rumah ini cukup banyak mungkin lebih kurang 600-700 kakak di rumah ini nah cuman karena memang berada di 7 kecamatan ketika ada pertemuan katakanlah arisan segala macemnya itu atau kegiatan sosial menyambami yang sakit yang meninggal tak bisa kami berkumpul serta semuanya Pak Bupati di samping kami belum punya sekretariat rumah jadi dari rumah ke rumah lah paling sering itu di rumah ketua kayaknya itu risiko dari ketua jadi itu mungkin kondisi kami saat ini namun walaupun kita dalam 7 kecamatan ada yang di tengah kota bahkan sampai yang ke Sungai Sembilan itu ada Bedang Kapai ada Bedang Kapur ada Alhamdulillah karena digitalisasi kami lah mudah berkomunikasi apalagi ya jadi apapun informasi terkait organisasi bisa cepat sampai karena adanya gadget digitalisasi surat-menurat juga kami share secara digital Alhamdulillah terbukti hari ini walaupun kami dapat informasi itu pada kami sepagi melalui asisten 3 ini asisten 3 juga sangat support ini bagaimana IKKAS ini biar muncul terus ke permukaan terima kasih Abangda jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama Pak Bupati saya berharap kepada kita semua terutama yang dunsana-dunsana yang bergabung di dalam IKKASI mari samu-samu awak dukung pemerintah Kabupaten Kuansi Kampung Halaman Awak nanti kita mohonkan tujuh ajar arahan ataupun nasihat-nasihat lah dari Bapak Bupati untuk kami yang berada di perantauan ini aku lagi bulan 8 Lado Kekulo Helan Kodang Awak masuk perhelatan yang diperhitungkan di Nusantara kita Paju Jalur nah Pak Apo Bulo Awak yang dikakasi di Siko bisa bersama-sama mengikuti event ini mungkin Lado caronya Pak Apo helonya kami mohon petunjuk dari Pak Bupati dan juga tentu saja para asisten seperti seluruh kepala perangkat daerah yang bisa mungkin saling berkoordinasi yang selama ini sudah terjalin koordinasi yang baik dengan kami IKK Sido mungkin itu yang dapat saya sampaikan kegiatan kami belum ada yang mencuat yang boleh dikatakan unggul baru Pak Bupati kami seputar internal saja baru lebih ke kegiatan sosial kok ada yang meninggal yang sakit dirawat itu biasanya kita kunjungi kemudian kemarin ketika ada banjir di kampung halaman awak lain puluh lah warga kita Nusana-Nusana IKK Kasi bisa menyumbangkan bersedekah sebagian rezekinya untuk warga kita di kampung halaman jadi sampai saat ini belum banyak kipra kami kami mohon bagaimana sebaiknya kami tentu terpulang kepada induknya anak memohon petunjuk memohon support selalu kepada bapaknya itulah kondisi kami sekarang saat ini mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi akan lebih diperhitungkan di kakasi rumah ini dengan segala program kegiatan yang dapat membangkitkan mengharungkan tidak hanya di rumah tetapi juga di kuantan sini terima kasih atas seluruh perhatian mohon maaf atas segala kekurangan saya sudahi dengan mengucapkan Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Cici Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang berbahagia dari Kuatan Sengingi ke Sungai Rokang banyak orang mengail ikan mari bersama kita dengarkan Bupati Kuatan Sengingi menyampaikan arahan sekaligus audiensi dan halal di halal Bupati Kabupaten Kuatan Sengingi dengan ikat kasih komadumai dengan hormat mohon berkenan Bapak Dr. Haji Suhartiman Ami AKNM kami jemput kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Allah Wabarakatuh 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 Pernama Tokoh-tokoh Masyarakat di Kota Rumai Asal Kuantan Sengingi yang sama-sama kita memilihkan terkhusus pengurus di Kakasi ikatan keluarga Kuantan Sengingi yang di Kota Rumai Buktuar dan Tajaran yang sama-sama kita memilihkan kemudian kemudian segenap warga Kuantan Sengingi asal Kuantan Sengingi yang jumlahnya lebih kurang di sekolah keluarga yang ada di Kota Rumai yang bisa habis pada siang hari yang kita mematuhi kemudian perlu sampaikan kepada Buktuar Tajaran bahwa kami datang ke Rumai Pak Kator Rangkampung Awak sekali Marungku Dayum 230 terlampau kebetulan ada usaha bakaf yang berbentul Al-Quran dia dapat ulang-ulang dua kali karena memang sudah dianggarkan di APBD kita untuk kegiatan KKS seluruh Buktuar Kota Seng Berbentul Sumio artinya Liatibu Jum hari sekaligus pasisten yang mau ulang-ulang jadi mudah-mudahan walaupun hari ini tidak usah pun semuanya padahal tidak kuasa Awak bisa sampaikan kuasa awak rombongan kami hadir pertama pimpinan BPD Kota Seng itu ada namanya Pak Calhat Jum Rizal calon haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Wakil Ketua Dua BPRP Kuantan Seng Insya Allah tinggal begitu hari tepatnya nanti di tanggal 9 September akan dilantik dan beliau akan menjadi Ketua BPRP Kuantan Seng dari dari Partai Gerindra Bosnya Pak Prana Proro Sebelah kanannya ada Pak PJ Sengda Kuantan Sini Pak Deptel Hukum Sengda 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 Sebelum PJ akan licin mukanya Sekarang sudah PJ Rupanya kerjanya 24 jam dikasih buat pusing ya Kemulian Rukun kurut mukanya Sebelah kanan ada Pak Asisten Buang Ini Ketua Muhammad Dia Ini kalau bicara soal Transparansi Anggaran Beliau depan Sebelah kiri Ada Pak Asisten Tiga Bidang Keuangan Kemudian Ada Kabar BPKAD Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Dulu Di BKPP Mereka Maunya Pegawai Untuk Terpindahan Ada KADIS Perwisata Ini Urusan Perwisata Kuansin Sudah Kita Menjadi Terbaik Ketujuh Ya Di Indonesia Dari 500 Setiap Kota Ya Kemudian Tahun ini Kemnya Masuk Ketiga Besar Ada juga KADIS Benda Yang Baru Pak Haji Muradi Terima Cita-Citanya Berjuang Sampai Ke 70 Milyar Perintahnya 300 Milyar Sebelah Kiri Ada Salah Satu KADIS Baru Di Di Belakang Ada Pak Doktor Mudra Soal Ada Pak KADIS Perikanan Ketua Perikanan SPD Spesialis Perikanan Daran Ada KADIS Pertanyaan Ada KADIS PUPR Juga ikut Dalam Audiensi Jadi Kalau yang Viral Viral Itu Dan Viral Itu Rantal Itu Provinsi Punya Pokoknya Kauan Sendar Ada KADIS KAMP Sekuan Maren Waktu Puasa 30 hari Turun 4 kilo Berbuka 5 hari Naik 10 kilo Langsung Naik Ada KADIS Perkebunan Ya Ada KADIS KOMIPOS Rame KADIS KASAPO PP Ada Inspektor Kepala Bapada Yang Baru Di belakang Ada Lagi PLT KADIS Kesehatan Yang Kasih Mengerus Mobil itu KAMP BEDERBALU Ada Pak Selan Pak Samusir Alam Ya Ya Kemudian Ada Siapa Lagi Ya DLH Lingkungan Hidup Ini agak Bebek Masuk Komposantin Ya Siapa lagi Yang lain Ada KADIS Nukcapil PLT Pejabat Lai Ta'ala VTSP VTSP Ada KADIS Berkit Ramai Nakir Direktur RSUD Sekolahnya Ada Kepala Kepala Desa Pembangun Lalu Ada Lain Para Capat Semuanya Ya Berdiri Percat Semuanya Para Staris Para Staris Para Staris Ya Ini Hadir Semuanya Dan Seluruh ASE Ada Ibu Ketua DWP Kuantan Sini Ibu Ketua PKK Lagi Serah Di Hotel Pasar Tadi Kalau Mau Carikan Ketua Sini Satu Lagi Seluruh Masyarakat Kuantan Asal Asal Komposantan Lumai Yang Saya Hormati Para ASN Semuanya Para Pejabat Desa Lot Tiga Fungsional Yang Saya Banggakan Mengenai Sama-sama Kita Bersyukur Alhamdulillah 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 Kemudian Tak Lupa Kita Berasal Allah Dalam Suha Sama-sama Saya Sampai Berita Daerah Mewakili Teman-teman ASN Kota Sini Saya Bukit Sini Mujurkan Menyak Aizun Kuala Fahidin Mohon Maaf Lagi Tempat Tekak Allah Bukit Tekak Balai Yang Selain Masyarakat Rumai Yang Berkabung Di Kakasi Yang Sudah Kedua Kalinya Kita Berkunjung Kesini Harapan Kami Tadi Sampaikan Sekali Mok Kudai Kami Berkumpul Seti Tahun Yang Walaupun Sudah Menjadi Warga Kota Lumai Dan Tentu Kita Akan Terus Atang Kota Lumai Menemok Kondisi Sosial Ekonomi Pendidikan Dan Lain-lain Yang Perlu Dipersiapkan Regenerasi Pendidikan Patah Tumbuh Ilang Berganti Siapkan Generasi Baru Lalu Depan Selesai Terus Peralihan Generasi Sudah Kita Siapkan Sumber Daya Rusianya Yang Siap Berkompetisi Berkompetitif Dengan Seluruh Teman-teman Dari Daerah Manapun Yang Mana Kota Lumai Ini Adalah Kota Tujuan Industri Saga Lo Isi Cpo Sampai Kuan Sampai 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 Kemari Mungkin Tentu Awana Tabeko Otonyo Senggol Tabeko Otonyo Jatuh Ke Pari Tabeko Nama Gada Dua Nga Diburang Siko Tentu Nah Jadi Warga Warga Kita Yang Yang Bumai Ini Nanti Nanti Pada Waktunya Sedang Pasti Ada Rumah Singgah Di sini Rumah Singgah Yang fungsinya Ada banyak fungsi Segaligus Nanti Sebagai Kantor Kekasih Yang Kekasih Karena Banyak Orang Kekasih Sekarang Yang Percaya Rumah Sakit Melaka Jadi Mereka Naik Peri Di sini Kadang-kadang Hilang arah Belum Berkena Ke Dume Tak Tahu Tujuan Naik Kapal Kadang-kadang Masuk Di Bejukai Sulit Ini Perlu Pengaduan Dari Para Pengurus Kekasih Yang Kekasih Kadang-kadang Memang pulang Sehat Puna Barang Sudah Lampu Sakit Di Kekasih 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 Semangat Motivasi Tapi Tak Bapak Sekarang Itu Itu Satu Pulau Perbulan Ke Melaka Apa Masakit Itu Melaka Masakit Mahkota Mahkota Nanti Pada waktunya Mungkin Karena Itu Yang Terbaik Di Asia Saya dengar Orang Singapura Melaka Melaka Ini Mahkota Yang Terbaik Jaktinya Kalau Mereka Lewat Pesawat Ke Kalalumpur Perlu 6 jam Dari Kalalumpur Menuju Mahkota Itu Naik Darah Jadi Kalau Diri Disini Keluar Kapal Langsung Masuk Rumah Sakit Jadi Mungkin Ada Rumah Rumah Singgah Pak Sekda Asisten Yang Perlu Kita Pikirkan Di Kota Rumah Sekaligus Menjawab Aspirasinya Tadi Hanya Minta Soal Soal Kantor Dan Soal Kampung Kampung Negeri Terus Berkembang Dan Tumbuk Percepatan Penyelesaian Terus Jalan Kita Kejarkan Terus Dengan APBK Dengan Impres Dengan Banju Provinsi Dan Dan APBD Kita Yang Semakin Tahun Semakin Banyak Tentunya Aras Menuju Suas Menepang Sudah Dipipin Bang Sampai Cepat Nanti Soal Nanti Ini orang Kampung Kampung Tidak Tidak Bapak Peray Sekolah Peray Jalan Rancak Berangur Rumah Rancak Dua Peray Rancak Rancak Nampak Di Awak Jadi Dua Peray Rancak Lampak Kampung Nampak Kan Kita Mace Lai Makan Peray Sekolah Lalu Di program Presiden Kita Mulai Bicara Di APBD Tahun 2025 Yang Akan Datang Soal Tak Bersepusat Saya Mengingatkan Kepada Kampung Awak Awak Badu Sana Di Kampung Bulan Bulan Rayu Baliklah Kampung Timur Dusan Awak Dan Soal Soal Balik Kampung Dan Usahakan Yang Bisa Buik Rumah Bodang Di Kampung Masing-Masin Agar Pulang Kampung Ada Topik Berkumpul Dengan Sanak Pemili Di Kampung Yang Sudah Berhasil Berkumpul Berhasil Berkumpul Berkumpul Pemangkan Pemangkan Dibolo Pemangkan Dibolo Kampung Pemang Waktu Anak Pemang 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 Berkumpul Berkumpul Pulang Raya Pulang Paju Jalur Agud Tidak Datang Itulah Waktunya Melepas Rindu Di Kampung Pemang 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 Pulang Pemang 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 Agar Nanti Pertahun Tari Darah Tidak Terputus Sampai Ke Anak Cucu Kita Kadang Tigo Generasi Ayah Pulang Anak Ini Sekut Pulang Acu Cua Dimulai Dihadak Kembali Agar Pak Pemang Ini Pak Ketoran Kepung Awak Awak Marah Tau Kan Nang Gori Orang Dukung Pemerintas Kau Kita Jalan Tera Jadilah Masyarakat Kuan Seng Yang Berhadap Yang Berhadap Yang Baik Tunjukkan Yang Terbaik Awak Nang Tau Tiga Limpun Tahun Limpun Tahun Itu Bapak Tiga Ini Murantau Bapak Murantau Cari Induk Soma Drak Tapi Induk Soma Yang Kalu Jangan Cino Kecuali Tepasok 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 Mati Makan Makan Tepasok 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 Makan Tepasok 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 Semoga Selamat cari-cari buat sama jangan mencilok jangan digaduh bini orang kecuali suku-suku jangan digaduh bini jangan digaduh bini silahkan nanti hidup somang tentu wakil bakar wajon tanya toke siku toke sawit atau toke toko kita punya kondensi silahkan contoh orang subah subah itu asam marantah oleh itu punya nasi orang kawan situ tukang cuci punya potin makan berai dulu silahkan nanti kita contoh yang baik kita ambil dan sesuatu orang kampung awal yang datang ke rumah yang mesti diketahui oleh buku tulang kawan kawan kadang-kadang tidak terdeteksi di sini kami bu banyak yang manis si toko tempat transit transit menuju malaysia transit menuju Singapura termasuk dan kerja TKI 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 orang malaysia itu yang yang menjadi kerja di malaysia dan umai dari bagian dari ikhiri ini banyak yang manis mudah-mudahan ini bisa kita perhatikan apapun nama pengawak nah ini tukang apapun nama pengawak mesti kita bantu maklum maklum kami kirim otorasi go jemput termasuk yang susah di nantang dan mungkin situ susah ekonomi tapi salah alapun asetigo kami akan jemput dan kita akan kalau sakit kemudian kita kirim karena kuansin sudah buhaci bisa kita obati secara gratis termasuk kita akan selesaikan rumah-rumah yang akan kita bangun soal lain-lain yang perlu perhatikan kita bersama dan tentu soal soal beasiswa terhadap anak-anak muda kita disini jadi banyak anak sekolah tadi kita buktuah ya dikomunikasikan baik-baik supaya kita bisa masuk anak-anak kita yang harus ada anak-anak kita yang masuk biasiswa unggul yang datang dari pemerintah daerah karena kita ada sekarang sudah 14 di PP ada 13 di Universitas ada 13 juga di UGE ada 2 di UI ini nanti S2 nya kan kampus-kampus sebat dunia S1 masuk di kampus-kampus sebat dunia S2 nya kita masuk di kampus-kampus sebat dunia yang kan anak-anak di toko harus ketua perhatikan bahagian berkomunikasi dengan kawasan dengan kawasan dengan kawasan dengan kawasan dengan kawasan sehingga nanti ada regenerasi ada ada anak-anak pasir jadi pejabat keseluruhan di kota berikan yang terbaik untuk kota lumai dan persembahkan generasi yang cerdas-cerdas untuk membangun kota lumai kita berharap anak-anak pasir lumai adalah orang-orang masyarakat tadi kota lumai ini soal lain-lain mungkin tahun depan silahkan kalau masih dilaksanakan audiensi mau dibuat sistemnya nanti apa umum ya nanti bikin mau di kampung boleh mau pakai tenda kosnya beda jadi kalau di sini kosnya agak luk sedikit anggarannya ada kalau masyarakat mau bebek konyi ngomotong 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 sati artinya mereka masak ramai masak ramai supaya ada suasana kuat di sini adil di tengah-tengah IKK city kota lumai kami akan terus pantau dan jika ada kami lalai nanti komunikasikan dengan asisten tiga sebuah pasenda agar seluruh masyarakat kita bisa kembali secara baik kemudian kepada seluruh ASN dan konyi 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 sentasak kampung mumpung mumpung kita di kota lumai jika ada waktu bersilaturah了 himla ti연 ini ke rupa luar arenthya masalah tulang masih dalam suasana bulan-bulan sawal poin barayu situ jadi kalau di sana Pak asisten itu mungkin sama-sama sekolah mantap pacar ke situ silakan nanti datang-datang ke sitan kuansin atau kawan-kawan sekolah mumpung kita di kota Dumai menyerang malam nanti yang tinggal kegiatan silakan bangun-bangun suatu rahim kunjung-mengunjungi ke rumah duncak awal yang ada di kota Dumai untuk warna kuansin dan Dumai yang terongkat ke kue-kue kampung Bu Kadis Bu Ketua silakan ke sitan kuansin ada banyak aneka ragam kue kuansin ini yang kita sajikan disitu silakan dinikmati nanti kalau terogak kulit kucung ada kirok burung ada kirok cinko ada di situ banyak kue-kue lokal yang disajikan di staf masyarakat kuansin yang ada di dekat besi tadi silakan nanti yang terogak pake tambor-tambor kampung awal ada banyak-banyak yang saya lihat tadi silakan dinikmati penudahan bisa untuk melepaskan rindu rasa rindu rasa kangen kepada masakan atau kuliner kampung alaban awal Hai kemudian kami dari pemerintah erang tentu berharap terakhir berbuat persatuan dan kesatuan jangan ada perpecahan jika ada diantara kita berminah pandangan berminah pilihan berminah warna pilihan ketika disitu sawal maka kita kembali bersatu jadikan semangat ramadhan jadikan pelajaran kita sepanjang ramadhan teman-teman ini hidup disiplinnya hidup sederhananya hidup sehatnya kemudian apa namanya suka bersedekat suka membantu suka tanda harusnya apa yang kita lakukan sepanjang ramadhan amaran-amaran itu diimplementasikan di sepanjang bulan sawal sampai nanti kesawalnya akan datang aja masyarakat kita mudah-mudahan pembelajaran sepanjang ramadhan kita harapkan nanti menjadi suhu semangat bulan itu apa yang kita lakukan dan sahur sampai ke sahur lagi semuanya ada pelajaran-pelajaran yang berhati yang perlu kita amalkan di 12 bulan yang akan datang tentunya saya kira itu ada berbantung poin kaladang kapang yang boli tajak di teluk kuantan kami datang dari kampung halaman baju bodu sana di peratauan maknubu pantun sehid yang memancing bawal dan ikan murami ikan yang banyak di sungai kuantan dengan halal-halal kita lalu selatu hari untuk membangun kebersamaan kepencuran tauman cari dunia dicampur lomak-lomak dimakan iblik tidak tahu senasib sepenanggungan kampung halaman jangan dihubungkan penuntut lomak-lomak rasanya mulai pantau dimakan bersama-sama untuk bikku antan baru sana kita tidak tahu bahasa itu kita di kampung halaman demikian yang saya sampaikan tetap jangan kompakan jadikan kurung audiensi ini menyampaikan segala persoalan orang kampung halaman yang ada di kota rumah yang tidak tersampaikan tadi nanti silahkan tertulis maka kutuah sampai ketiga pasisten soal-soal orang yang siku yang lupu yang sakit parah yang hidupnya itu juga standar yang bersekolah luar negeri itu yang kita cover di sini progresnya diantara kita bisa selalu mengetahui dan yang tidak ter-cover dalam anggaran kebubai maka tahu nanti mas-maskansi bisa membantu dan kita siapkan anak-anak kuansi dirantau untuk membantu pemerintah di sini agar melaju dalam tata pembangunan di kampung-kampung untuk kita yang ada di Kecamatan di Kota Pernyambutai demikian yang bisa kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan akhirnya Allah memaafiqlah pindahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati